Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 28. Jangan kecil hati, Nona, lelohu, tidak mendendam apa-apa, kata si orang tua. Mudah-mudahan, berkata si Nona, yang terus memutar tubuh dan dengan tangan kiri memegang bahu adiknya, dia berjalan pergi perlahan-lahan. Siaw Perk mengawasi kakak beradik itu. Nona Hoan telah berubah, katanya. Dia lemah lembut dan manis budi, wajahnya selalu gembira, tetapi sejak to aku menjadi bengcu, tak pernah tampak lagi tawanya, berkata Oe Ye Eng. Setiap waktu aku melihat dia bersungguh-sungguh dan keren, bagaikan dia tengah memimpin satu angkatan perang, seorang kuncu, apabila dia tidak menghargai dirinya, dia tak berwibawa, berkata Ban Li yang perlahan. Si Nona selanjutnya bakal membantu bengcu memimpin rimba persilatan, tanggung jawabnya berat, tidak heran kalau dia membawa sikap yang memegang derajat itu, oh, begitu, kata K.H. Okong bagaikan baru mengerti. Dia cantik dan cerdas sekali, akan tetapi karena dia bercacat, tak luput dia dari rasa rendah diri. Dahulu itu tidak ada soal, tidak apa-apa, tapi setelah dia mengangkat saudara Coh sebagai bengcu, dengan sendirinya dia menjadi kunsu, ahli pemikir tentara, dari bengcu. Aku lihat, berhasil atau tidak Kim Tu Beng Cu menguasai rimba persilatan, semua itu akan bergantung kepada si Nona itu, menurut kau, tidaklah ada keadilan, loo ciam poe, kata Oe Ye Eng Kim Tu Beng Cu boleh berhasil memimpin rimba persilatan tetapi kita turut masuk hitungan berjasa karena kita membantunya kau benar, saudara, berkata si jago tua, tetapi kau tidak berpandangan sebagai si Nona. Untuk dia, orang yang paling berjasa membantunya adalah adiknya yang bisu itu, memang tugas si Nona berat, kata K.H. Okong turut bicara pula, yang terang ialah bantuan kita terlalu sedikit. Ban Li yang kemudian bicara dari hal lain. Ilmu silat kamu, saudara-saudara, sudah termasuk kelas satu, demikian katanya. Hanyalah, musuh-musuh kita itu terlalu tangguh maka itu, berat tanggung jawab kita, berkata Oe Ye Eng. Hal itu membuat hatiku kurang tenang. Aku pikir, selanjutnya baiklah kita bersungguh-sungguh melatih diri, supaya ilmu silat kita bertambah maju, mendengar itu, Ban Li yang tertawa. Jikalau kamu berminat, katanya, jikalau kamu setuju, bersedia aku menurunkan apa yang aku bisa Oe Ye Eng mau bicara pula ketika ia melihat Soat Kun keluar dari dalam rumah. Dengan segera nona itu berkata, Chuan Chuan berdua, Suhu meninggalkan beberapa macam ilmu silat yang mudah dipelajari. Jikalau kamu sudi, suka aku mewakili Suhu memberi pelajaran kepadamu. Selama kita menghadapi musuh, aku merasa ilmu silatku masih sangat rendah, berkata K.H. Okong, yang mengaku dengan jujur, dengan kepandaian sebagai itu, sulit tanggung jawab kami. Kalau nona sudi memberi pelajaran, sungguh kami bersyukur tak habisnya jikalau kamu sudi, nah, marilah kita segera mulai berkata si nona. K.H. Okong menoleh pada Oe Ye Eng. Bagaimana pikiranmu, kakak dia tanya. Oe Ye Eng mengangguk. Mari lebih dahulu kita mengaturkan terima kasih kepada nona Hoan, katanya. Dan dia mendahului memberi hormat dengan mengbungkuk. K.H. Okong meneladani kakak itu. Jangan mengucapkan terima kasih, soat kun menolak, aku cuma mau mengajari hafalnya saja, kemudian tuon-tuon berdua hasil atau tidak, itu akan bergantung kepada kesadaran dan kerajinan kamu sendiri itu benar, kata Oe Ye Eng. Apakah loo dan Beng Cu dapat turut masuk? Ban Li Yang bertanya. Jikalau loo Ciam Pue dan Beng Cu mempunyai kegembiraan, senang kami menyambutnya berkata nona manis. Nona itu segera bertindak masuk. Oe Ye Eng dan K.H. Okong segera menyusul, mereka ini benar-benar sangat menghormat kepada nona tunanitra itu. Ban Li Yang dan Siao Pek turut masuk, selagi berjalan bersama, si jago tua membisiki si anak muda, seperti pernah aku terangkan, apa yang aku tahu mengenai kakak Hoan, ialah ilmu surat ia pandai luar biasa, otaknya cerdas, tapi dalam ilmu silat ia tidak berhasil. Meski begitu sering ia membicarakan tentang ilmu silat pelbagai partai, perihal kekurangannya. Ternyata ia bicara dari hal yang benar, karena itu loo percaya, warisannya ini bukan sembelarang ilmu silat, ia dapat membicarakan ilmu silat pelbagai partai, itu saja sudah menandakan pengetahuannya luas berkata Siao Pek. Cuma heran kenapa tak dapat memahirkan ilmu silatnya, menurut kakak Hoan, itulah karena bakatnya. Belakangan kakak Hoan tak pernah bicara lagi tentang ilmu silat denganku, mungkin disebabkan dia menyangka aku tidak percaya segala keterangan itu. Barulah kemudian, setelah aku mengundurkan diri, sesudah mendapat kesempatan berpikir, aku mendapat kenyataan bahwa apa yang kakak Hoan bilang benar semuanya. Tentu sekali sudah terlambat bagiku, karena tak dapat aku bertemu pula dengannya, Siao Pemanggut-Manggut. Sayang aku terlahir terlambat beberapa puluh tahun, berkata si anak muda. Hingga aku tak sempat menemui Hoan Lo Ociampue itu, kedua nona telah mewarisi kepandayan kakak Hoan. Sekarang kita berkesempatan melihat bagaimana dia memberikan pelajaran kepada dua saudara Oeie dan Kahau. Mungkin kita akan mendapat sesuatu, di dalam, Oeieeng dan Kahau Kong sudah bersemadi, mulut mereka kemak kemik, entah apa yang diucapkan. Teranglah bahwa si nona sudah memberikan pelajaran hafalan teori ilmu silat yang diajarinya itu. Soatkun berdua berdiri di pinggiran, tangan si nona tetap berada di bahu adiknya. Mereka berdiam sikapnya sangat bersungguh-sungguh. Ban Liang dan ketuanya bertindak perlahan terus berdiri di sisi lain, untuk mengawasi sambil memasang telinga. Lewat kira-kira seperminuman teh, mendadak terdengar pertanyaan nona Hoan Tuon Tuon kamu sudah hafal atau belum sudah jawab Oeieeng dan Kahau Kong. Bagus. Silahkan berdiri. Kedua anak muda itu bergerak bangun, lalu keduanya mengatakan bahwa ada di antara teori itu yang mereka kurang paham. Asal kamu berlatih terus menuruti hafalannya, perlahan-lahan kamu akan mengerti sendiri, berkata si nona senjata apakah yang kamu gunakan berdua aku menggunakan pedang, sahut Oeieeng. Aku menggunakan poan keantit, jawab Kho Kong. Pedang menjadi leluhurnya alat senjata, berkata si nona pula, pedang mudah dipelajarinya tapi juga pedanglah yang paling sulit digunakannya dengan sempurna. Tahukah kau ilmu pedangmu dari cabang mana Oeieeng melongo? Gutuku Ceuma menyebutnya ilmu tetapi tidak asal-usulnya, si nona menghela nafas. Kau tak dapat disalahkan, ujarnya. Banyak pelajar ilmu pedang, jumlahnya sampai ratusan ribu, tetapi banyak juga yang tidak tahu asal-usulnya. Kemudian nona itu menceritakan panjang lebar tentang, yang terutama memerlukan bakat, sebab ketekunan dan kecerdasan saja masih belum cukup. Ban Liang dan Xiao Pet kagum mendengar penuturan nona itu. Oeieeng sangat tertarik hingga ia bertanya nona, dapatkah aku belajar pedang sampai mengerti atau sampai sempurna ditanya begitu soatku melengak. Ia tidak bisa melihat roman orang. Coba kemari katanya setelah ragu-ragu sebentar. Oeieeng kira dia salah bicara, hatinya tidak tenang. Setelah meletakkan pedangnya, ia menghampiri soatkun mengulurkan tangannya, untuk merabah-rabah belakang kepala serta bahu si anak-anak setelah mana ia menggelengkan kepala. Melihat tulang-tulangmu, lebih baik kau tidak mempelajari ilmu pedang, katanya kemudian terima kasih, nona, berkata si anak muda. Ia heran tetapi ia tidak menanyakan jelas. Perlahan-lahan, ia mengundurkan diri. Dapatkah nona memeriksa Beng Cu Ban Liang bertanya? Ia pun tidak mengerti, maka ia ingin mencoba Xiao Pet kembali agaknya. Si nona ragu-ragu entahlah, Beng Cu sudi memberi kesempatan kepadaku mencoba atau tidak, katanya. Sebenarnya Xiao Pet tidak setuju, tetapi karena Ban Liang telah menanyakannya dan si nona tidak berkeberatan, terpaksa ia mengajukan diri. Memberabekan saja, nona, ujarnya. Tidak menjadi soal, Beng Cu, berkata si nona, yang terus merabah belakang kepala serta bahu si anak muda seperti ia memeriksa Oeyeng tadi, hanya menggunakan waktu lebih lama. Selama itu nampak ia berpikir keras, terus ia berdiam saja. Ban Liang berpikir, Xiao Pet, tanpa pandang pandai ilmu pedang Tian Kiam dan Golok Patu, mestinya ia berbakat baik, mestinya si nona bakal memuji tinggi kepadanya, maka itu heran ia menyaksikan nona itu membungkam. K.H. Okong tidak sabaran. Nona, bagaimana dengan Beng Cu, tanyanya. Tulang Beng Cu luar biasa, tidak berani aku semibarang menyebutkannya, sahut si nona. Nona, berkata Xiao Pet, yang melihat kesangsian orang, biasanya seorang laki-laki menanyakan tentang bahaya tetapi tidak tentang bahagia, demikian dengan aku silakan nona bicara secara terus terang saja aku tidak bisa melihat, Beng Cu, jawab si nona. Mungkin wajahmu beda daripada tulangmu, mungkin pada wajahnya ada sesuatu yang luar biasa bicara dari hal tulang saja, walaupun Beng Cu berjodoh dengan ilmu pedang, peruntunganmu harus menemui kesukaran, pelbagai macam. Xiao Pet, tertawa hambar mendengar keterangan itu. Dari masa kecilku, yaitu semenjak aku ingat aku sudah hidup terlunta-lunta di dalam pelarian, berkata ia. Setiap kami menyingkirkan diri dari ancaman-ancaman maut. Nona benar mengatakan nasib celaku aku berlapis-lapis, ada satu hal lain, yang aku kurang mengerti, kata si nona pula. Apakah itu, nona menurut tulang Beng Cu, tak selayaknya Beng Cu siang-siang, kehilangan ayah bundamu, akan tetapi, oh, begitu, nona si anak muda menegaskan dia heran. Ya, menurut keterangan Beng Cu sendiri, yang begitu lengkap bagaikan lukisan gambar, ayah bunda Beng Cu telah mati di medan pertempuran di depan jembatan Seng Suklo sebab Beng Cu ini, aku jadi tak berani lancang bicara, para Xiao Pet berubah. Nona, sukakah kau bicara terus terang, kata ia. Apakah ramalan nona itu tak selayaknya ayah bunda Beng Cu menutup metu bersama, apakah nona artikan, salah satu harus masih hidup si pemuda tegaskan pula. Kira-kira begitulah, yang mana, nona? Ayah atau ibuku harusnya ibumu yang masih hidup, hati Xiao Pet berjekat, sampai ia tertegun. Aneh sekali, kata-katanya, aku bicara hanya berdasarkan pemeriksaan tulang kepala dan bahu Beng Cu, soat kun menjelaskan ia menghala nafas perlahan aku khawatir bahwa ramalanku tidak tepat. Beng Cu menyaksikan sendiri ayah bunda Beng Cu bertempur di depan jembatan dan telah terbinasa karenanya, pastilah penglihatan Beng Cu itu tidak keliru, Xiao Pet mendengar ia menarik nafas perlahan yang aku masih tidak mengerti ialah kenapa delapan belas partai memusuhi ayahku, katanya. Benarkah itu disebabkan kematian ketua keempat partai? Benarkah mereka itu terbinasa di tangan ayahku di dalam hal ini mesti ada sebabnya, kata soat kun menghibur. Mungkin ayah Beng Cu mengetahui sebab itu, hanya ia telah tiada, pernah aku bertanya kepada ayah akan tetapi ayah tidak mau menuturkannya. Mungkin ada kesulitan yang membuatnya susah membuka mulut, itulah yang membuatku curiga. Dua kemungkinan ayah tahu tetapi tidak mau menceritakan, atau ia tak tahu. Kalau ayah tahu, kenapakah ayah tidak mau memberi keterangan sekarang ini, baiklah Beng Cu bersabar, perlahan-lahan saja, mengandal kepada kecerdasan kita, kita nanti menyelidikinya, kata Nona. Xiao Pet membenarkan pikiran itu. Tapi satu hal aku masih tidak mengerti, ingin aku memohon keterangan Nona, katanya. Apakah itu, Beng Cu? Titahkan saja, selama di rumah, musuh mengatakan aku dapat menemui ibuku. Sekarang menurut ramalan Nona, ibuku masih hidup, bagaimanakah itu kiranya? Hal ini membuatku tidak tenang, oh, begitu soat kun heran. Benar dan siapak menuturkan apa yang terjadi ya inilah aneh siun onapun heran. Sebelum ramalan Nona, walaupun aku heran aku toh tidak percaya, sekarang-sekarang aku menjadi setengah percaya setengah tidak. Beng Cu, ingin menanyakan sesuatu, silahkan Nona paling baik, aku tanya satu. Beng Cu jawab satu, baik Nona, silah Nona tanyakan. Semasa kecil, pernahkah Beng Cu melihat wajah ibumu? Tentu saja, Nona, sekarang ini aku tanya, apa Beng Cu merasa pasti bahwa wanita itu benar ibu kandungmu siapak melengap? Delapan tahun aku hidup bersama ibuku, mungkinkah aku salah mengenalinya? Aku hanya menanya saja, Beng Cu. Bagaimana sikap ibumu terhadap Beng Cu? Seingatku, ibu berlaku baik kepadaku, mungkin ada bagian-bagian yang aneh, yang luar biasa siapak berpikir. Ibuku cuma sedikit bicara, apakah ayah dan ibu Beng Cu hidup akur satu dengan lain selama delapan tahun, belum pernah aku menemukan mereka selisih mulut. Paling belakang, berapa usia Beng Cu ketika Beng Cu masih ada bersama ayah bunda Beng Cu 15 tahun, apakah ketika itu Beng Cu sudah mengerti segala sesuatu ya? Nona ingin tanyakan hal apakah ketika itu kamu lagi terlunta-lunta di dalam pengungsian, mungkin kamu tidak mempunyai kesempatan buat membicarakan banyak urusan. Maka dari itu, tentunya Beng Cu tidak banyak ingat ini dan itu, asal yang aku ingat, akan aku jawab. Nona, ingatkah Beng Cu kalau Beng Cu pernah memperhatikan ayah bundamu, merundingkan soal pengungsian kamu pernah beberapa kali, metusin ona bercahaya. Itulah tanda ia merasa aneh. Rupanya jawaban si anak muda berada di luar sangkanya. Si anak muda itu menghela nafas. Apakah yang tak seksama, Nona apakah Beng Cu hadir ketika ayah bundamu berunding itu ya? Aku berada bersama kakak-kakakku, jawaban si anak muda lancar, hal itu membuat si Nona tersenyum. Baiklah, katanya. Sekarang coba ingat-ingat, pernahkah ayah bunda Beng Cu membicarakan soal pengungsian berdua saja itulah aku tak ingat jelas. Nona itu diam, untuk berpikir, agaknya ragu-ragu. Masih ada pertanyaan, yang ingin aku ajukan, hanya aku ragu-ragu, katanya kemudian. Kalau aku tidak tanyakan, hatiku belum puas. Jikalau aku tanya, aku minta Beng Cu jangan berkecil hati, bicaralah, Nona walaupun kau bertanya salah, tidak apa, aku mencurigai, tiba-tiba si Nona menutup mulutnya. Nona curiga apakah si Yaupek, tanya cepat. Inilah soal besar. Bagaimana kalau aku pikirkan dahulu, besok baru aku tanyakan si Yaupek bagaikan ingat sesuatu. Ia mengangguk. Maka ia tidak mendesak. Soat kun menghala nafas berduka. Sebab musabah peristiwa Pek Habun ini, nampaknya sederhana tetapi kenyataannya tidak demikian, sebenarnya rumit sekali. Dipikir sekilas lalu, soal sukar dipecahkan. Maka itu, baiklah kita menyelidikinya perlahan-lahan saja, Nona, Bali yang menyela, bukankah kau hendak mengajari ilmu silat kepada kedua saudara OEY dan KH OEY, Lo Ociampoe. Silahkan kamu maju tuon-tuon OEY dan KH Okong menghampiri. Kami bersedia menerima pengajaranmu, Nona, kata mereka, hormat. Kamu bersenjata berlainan, sulit mengajarinya berbareng, berkata si Nona. Sekarang baik kamu belajar dahulu ilmu tangan kosong, nanti baru menggunakan senjata, baik, Nona, kami menurut saja, kata OEY. Sekarang aku ajarkan hafalannya, berkata si Nona, perlahan, habis itu baru kamu menjalankannya. Untuk belajar sampai sempurna, itulah mengandal kepada kecerdasan dan latihan kamu. Diam-diam Xiao Pek mengutik Ban Liang, ia berbisik, dengan berada di sini, mungkin kita menghalangi mereka itu belajar, lalu ia mendahului pergi keluar. Ban Liang mengerti, diam-diam ia mengikuti ketua itu. Mereka sudah mengenal baktin mereka, dari dalam mereka berjalan terus menuju keluar barisan istimewa itu. Tin bambu dan batu semacam ini bisa menentang musuh, sulit aku mempercayainya, Ban Liang berbisik. Tetapi suasana tin ini demikian rupa hingga aku jadi ingat akan ilmu sesat, bagaimanakah pendapat bengcu menurut suhu dahulu, Pat Kua Tin, Kiu Kiong Tin dan sebangsanya memang aneh sifatnya, sahut si anak muda, hanya mengenai Liu Ka Tin, belum pernah aku mendengarnya, mereka berbicara sambil berjalan, tanpa merasa, tibalah mereka di luar tin justru itu, sekonyong-konyong mereka mendengar suara melesatnya dua batang anak panah, yang diarahkan kepada mereka. Dengan sebat siopet menghunus pedangnya, dengan satu sampokan saja, mental jatuhlah kedua senjata ringan itu. Setelah itu, mereka melihat munculnya dua belas orang berseragam hitam, yang mukanya tertutup topong hitam juga. Semua mereka itu lalu berbaris. Ban Li yang tertawa dingin sahabat-sahabat, takutkah kamu melihat orang tanyanya, mengejek. Dua belas orang itu berdiri bungkam, cuma dua puluh empat biji meti mereka bersinar bengis. Kata siopet perlahan, silahkan loo ciam puai mengabarkan nona hoan, aku sendiri akan menghadapi mereka ini Ban Li yang mau ke dalam. Pikirnya, celah kakak Lautin sampai diketpung dari empat penjuru ia tetap kurang percaya. Sebelum memutar tubuh, ia pesan, berhati-hatilah, bang cu siopet lalu menghampiri dua belas orang berpakaian hitam itu. Rupa-rupanya tuan-tuan tak puas, mau juga kamu menyusul aku, katanya tawar. Kenapa kamu tak mau melepas topeng kamu, supaya kita bisa sama-sama memperlihatkan wajah sendiri, dua belas orang itu tetap berdiri tegak dan mengungkam. Aneh mereka ini, pikir si anak muda, kuat sekali hati mereka. Maka ia lalu maju, untuk menikam satu di antaranya. Walaupun sudah diancam pedang, si hitam tetap diam mematung karena itu siopet berlaku sebat, ia membatalkan tikamannya, ia terus menyampok dengan pinggiran pedang itu. Di luar dugaan, orang itu roboh seketika tepat dugaanku, kata siopet di dalam hati. Benarkah mereka telah ditotok orang maka juga mereka jadi tak berdaya. Mereka tak bersenjata, pasti di belakang mereka bersembunyi orang lain maka ia lompat mundur tiga kali terus ia berkata, Cuan pandai dari manakah di sana? Silahkan kau keluar menemui aku. Pertanyaan itu tidak mendapat jawaban begitu juga ketika diulangi dan diulangi lagi, hanya si anak muda mendongkol dan berkata nyaring, Hektometer, orang macam apakah men sembunyi-sembunyi? Baru sekarang terdengar jawaban, IHM kau berani mencaci menyusul itu muncullah orangnya, yang keluar dari antara semak-semak di bawah tempat itu. Dialah seorang wanita dengan pakaian serba hijau, yang beraman cantik. Melihat Nona itu, si Yaupek tercengang. Nona Tio serunya. Nona itu tersenyum. Dialah Tio Giyok Yau tak salah sahutnya, kau masih ingat aku ya bagaimana? Eh tanya si Nona, tawar. Apakah cuma kau yang diizinkan datang kemari dan aku dilarang? Bukan begitu Nona berkata si anak muda Nona salah mengerti. Aku cuma heran di dalam dunia yang begini luas ini kenapa kita kebetulan bertebu pula di tempat semacam ini di sini si Yaupek melengat. Ia heran sekali sikap orang. Sungguh dianakal pikirnya. Bagaikan kilat cepatnya, ia melirik kepada 12 orang berpakaian hitam itu, terus ia bertanya Nona kah yang menotok jalan darah ke 12 orang ini? Kalau bukan aku, habis apakah kau Nona itu membaliki? Dia tetap membawa kenakalannya. Benar-benar sulit melayani di apikir pula si anak muda. Karena tidak tahu bagaimana harus bicara, ia berdiri dalam saja. Metu si Nona memain. Kenapa kau berdiam tegurnya? Apakah kau tak senang melihat aku? Oh tidak-tidak Nona sahut si anak muda. Habis kenapa kau tidak mau bicara? Aku bingung, Nona. Tak tahu aku bagaimana aku harus bicara. Nona itu tertawa geli. Sebabkah sering salah omong? Aku jadi tidak senang katanya. Kapan aku pernah salah omong? Nona-nona itu tidak menjawab. Hanya dia berkata kita ini bertemu pula. Bukannya karena kebetulan, sudah tentu kita bertemu. Tentu ada maksudnya. Kau mencari aku ya Nona. Mencari aku, ada pelajaran apakah dari kau? Nona Tio Giyok Yau mengernyitkan alisnya yang lentik. Bagaimana tanyanya? Tak bolehkah aku mencari kau? Pasti boleh. Nona hanya, ada urusan apakah kau mencari aku? Pasti ada keperluannya. Berkata si Nona Romannya sungguh-sungguh. Jikalau tak ada urusan, siapakah sudi mencari-cari kau? Kembali si Yauper dibuat bingung ia berbatuk-batuk perlahan jikalau benar ada urusan. Nona, katakanlah siapakah kedua Nona itu yang berjalan bersama-sama kau itu. Oh, kiranya dia sudah lama sampai di sini dan tahu hal kami, pikir si anak muda, yang menjawab cepat. Itulah Nona-Nona Hoan siapakah yang tanya si dan nama mereka? Aku hanya tanya kau, dengan mereka itu kau mempunyai hubungan apa dan bagaimana duduknya hebat budak ini, pikir si Yauper mengerutkan alis. Lalu ia menjawab hambar. Kalau bicara, Nona, pakailah sedikit aturan, tapi si Nona tidak senang. Kau larang aku bertanya, benarkah? Aku justru menanya dengan jelas wajah si Yauper berubah menjadi pucat Nona, katanya, sungguh-sungguh. Nona-Nona Hoan dengan kau tidak mempunyai budi atau penasaran, kenapa Nona menghina sama orang Nona buta? Nona buta. Nah, hendak aku memakinya biar kau dengar jangan terlalu menghina, Nona kata si Yauper Gusar. Walaupun aku sabar akan tetapi ada batasnya habis kau mau apa sih Nona menantang. Tetap waktu itu terdengarlah suara nyaring tetapi merdu bengcu jangan ambil gusar. Memang aku yang rendah buta sejak dilahirkan tidak apa sih kalau orang mencaci aku mendengar suara itu, Tio Giyok Yau menoleh dengan segera. Ia melihat, dari antara pepohonan lebat, muncullah dua orang Nona yang cantik sekali. Si Yauper menghela nafas. Lalu ia berkata Nona Tio ini berbuat keterlaluan, dia tidak memakai aturan, harap Nona tidak sependapat dengan dia, mendengar suara Tio Giyok Yau sudah merasa malu sendirinya, akan tetapi mendengar suara si Yauper ini, dia menjadi tidak senang. Maka dia berkata, ia toh dasarnya buta. Apakah aku mengatakannya salah soat kun tertawa hambar? Nona, bukankah kita tidak saling mengenal tanyanya? Kenapa nampaknya Nona sangat membenci aku? Mungkinkah pernah melakukan sesuatu kesalahan terhadap Nona berkata begitu, Nona yang lemah lembut ini memberi hormat dengan Liam Jim, membungkuk sambil merapatkan tangannya. Melihat hal itu, Giyok Yau melengak. Kau tidak bersalah apa-apa, sahutnya ini cuma sebab Coh, hilang, soat kun tersenyum Nona, harap kau tidak salah mengerti katanya, manis. Coh Siang Kong dengan aku pernah tua dengan bawahan, Giyok Yau heran. Tua dan bawahan? Bagaimanakah itu dia tanya Coh Siang Kong ialah Kim Tu Beng Cu dan aku adalah seorang bawahannya, Nona tiar menatap si Yauper. Kapan kau menjadi Kim Tu Beng Cu? tanyanya. Si Yauper masih sebal terhadap sikap kasar Nona itu, maka ia menjawab dingin, urusan ini tidak ada sangkut pautnya denganmu, Nona. Tak perlu Nona susah-susah menanyakannya para Sgi Yauk Yau menjadi pucat kembali, dia menjadi tidak senang. Bagus ya katanya sengit. Aku bermaksud baik aku melakukan perjalanan ribuan li untuk menyampaikan kabar dan berita-berita kepadamu, dan tidak ku sangka kau yang bersikap begini lupa terhadapku. Inilah yang dikatakan, anjing menggigit lutong pin. Tidak tahu kebaikan orang begitu ia berkata, Nona itu memutar tubuh, buat lari pergi. Nona tunggu memanggil Soat Kun, nyaring. Baru Giyok Yau pergi lima atau enam tombak jauhnya, tetapi mendengar panggilan itu ia berhenti berlari. Ada apa tanyanya dingin Raya menoleh. Dengan berpegangan pada bahu Soat Giyai, Soat Kun bertindak perlahan menghampiri Nona itu sambil berjalan. Ia berkata, sabar, aku ada kata-kata yang hendak diutarakan terhadap Nona, aku minta sukalah Nona dengar dan memikirkannya, cepat sekali, sampailah Nona Hoan di depan Nona Tio. Giyok Yau dapat memandang wajah gadis itu dengan jelas sekali. Ia melihat satu wajah yang cantik luar biasa, cuma matanya yang bercacat. Ia menjadi heran dan kagum. Jikalau dia tidak buta, pikirnya. Lalu ia menatap Soat Giyai dan ini sama cantiknya, yang kalah hanya keayuannya. Kami berdua saudara, berkata pula Soat Kun, tetap merduh suaranya, yang satu bercacat pada matanya, yang lain pada mulutnya. Kamilah orang-orang yang kurang sempurna, aku harap Nona tidak salah mengerti. Salah mengerti apa tanya Giyok Yau. Salah mengerti mengenai Coh Siang Kong, adalah sering Soat Kun memanggil Siow Pek dengan Siang Kong yang berarti seorang gentleman muda, atau Tuan yang dihormati. Dengan arti lalu, Siang Kong juga panggilan untuk suami. Dia tak ada hubungan apapun dengan ku-aku tak usli. Tapi dia berkata Giyok Yau, senang hatinya tak enak. Nona Hoan tertawa pula. Nona, jikalau kau benar tidak salah mengerti, aku undang sukalah kau tinggal bersama kami di sini, supaya sudikiranya kau membantu kami, tiba-tiba Giyok Yau merasa mukanya panas. Ia malu. Kenapa aku mesti membunuhnya? Tanyanya keras, tetapi bernada manja. Nona berkata bahwa Nona datang dari tempat jauh ribuan Li, habis, untuk apakah itu Nona Hoan tanya. Sekarang ini di dalam dunia Kang O sudah ramai tersiar berita bahwa turunan keluarga Coh dari Pek Ho pun sudah berhasil memperoleh kepandayan tinggi, bahwa turunannya itu berniat menuntut balas sakit hati keluarganya, sebab itu pelbagai partai besar sudah mengiring orang-orangnya yang lihai untuk turun tangan terlebih dahulu. Karena itu, dunia rimba persilatan menjadi berbahaya sekali untuknya. Karena, si Nona berhenti dengan tiba-tiba, tetapi ia tertawa. Karena Nona tidak ingin melihat dia dicelakai orang, maka juga dari tempat ribuan Li kau datang menyusul kemari. Betul begitu ya, benar, Nona tiar mengakui. Aku menempuh bahaya, aku bersusah payah mencarinya, barulah aku berhasil mendapat keterangan perihal perjalanannya ini, maka aku menyusul kemari. Takku sangka, dia tidak mengenal Budi, dia tak berterima kasih. Nona melakukan perjalanan ribuan Li cuma untuk menyampaikan kabar, itulah maksud yang baik dan mulia sekali, berkata Soatkun Ramatamah. Akan tetapi sekarang setelah sampai di sini dan telah bertemu dengannya, sebelum Nona menyampaikan sepatah kata, Nona buru-buru mau pergi pula, bukankah itu akan menyianyikan maksud dan susah payah Nona tapi dia sedikit juga dia tak nampak berterima kasih. Karena itu buat apa aku memperdulikannya lagi Nona, berkata Soatkun, jikalau Nona tak mempersalahkan, ingin aku bicara sedikit, tentang keadilan, tapi, apakah aku yang bersalah Giyok Yau berkata. Tidak Nona, Chos Yang Kong juga tak bersalah sebenarnya Nona tidak pernah memberi kesempatan berbicara padanya, Giyok Yau berdiam, otaknya bekerja. Tiba-tiba dia tersenyum. Ah, Soatkun segera berkata pula, Nona rumahku rumah gubuk pagarku pagar bambu, jikalau Nona sudi, mari singgah barang satu malam di sini apakah tidak ada halangannya tanya Giyok Yau tertawa. Sama sekali tidak. Silahkan Nona masuk untuk sekalian melihat-lihat Tinku ini kalau begitu silahkan Nona jalan di muka, Soatkun memutar tubuhnya, maka bersama Soatgie, lah mengajak Nona itu masuk, Giyok Yau mengikuti. Siaw Pak berpaling kepada Ban Liang. Lo Ociam Pue, katanya. Tetapi si jago tua menyelajangan, Beng Cu, berkata begitu, jago tua ini segera menghampiri. Ada apa? Lo Ociam Pue aku mau bicara tentang Nona Hoan itu. Dia telah mengangkat kau menjadi Beng Cu, dia juga mau mengadakan peraturan aku pikir, cukup dia mengangkat kau, tetapi peraturannya tak usah banyak-banyak. Banyak aturan berarti mengikat. Bukankah kita sesama saudara yang bersedia saling menolong ia menengadah ke langit, ia pun menghela nafas. Lalu ia melanjutkan dalam pihak, Nona itu benar-benar pintar dan pandai bekerja. Di dalam hal, ia cepat mengambil keputusan segala aturan, untuk apa kita membuatnya pikir si anak muda. Ban Liang berkata pular Beng Cu musuh nampak kuat sekali. Dapatkah kita mencegahnya bergerak akulah Kim Tu Beng Cu, dapatkah musuh menggerta aku Ban Liang menggelengkan kepala. Aku tahu maksud Nona Hoan kalau nanti tenaga kita sudah terkumpul, tenaga itu terdiri dari pelbagai macam. Tentu dia khawatir akan sulit mengekang mereka itu, maka ia mau mengadakan aturan agar mereka tunduk. Benar, tentu itulah maksud mengadakan suatu aturan. Bukankah Nona Hoan berniat mengumpulkan orang yang terdiri dari orang-orang musuh, atau orang rimba persilatan lainnya agar mereka itu bekerja di bawah perintah kita? Bukankah benar begitu nampaknya dalam hal ini, Nona Hoan tidak mau mengadakan pilihan orang itu baik atau buruk, cukup asal ia itu kosendukankah itu soal tidak mudah sebagaimana kita memikirkannya. Mungkin Nona Hoan telah memikirkannya masak-masak. Kecerdasan kita tidak sampai di situ. Aku pikir, baik kita tak usah memikirkannya, masih ada satu lagi, loocian poe, apakah itu urusan Tio Giyok Yau? Kenapa Nona Soat Kun memintanya berdiam di sini entahlah? Mesti Nona Hoan punya rencana, si Yau Pak berpikir. Mendadak dia berlompat dan terus lari ke belakang sebuah batu besar. Ada apakah tanya Ban Li yang heran sambil lari menyusul? Si Yau Pak telah sampai lebih dahulu, cepat sekali ia sudah muncul pula. Hanya, di tangannya, dia menenteng tubuh seorang serbah hitam. Sudah mati, katanya. Ban Li yang lihat orang itu membawa busur dan anak panahnya, dari dada dan punggungnya keluar darah yang masih segar. Itulah luka pedang yang menembus punggung sampai ke dada. Si Yau Pak meletakkan mayat itu, ia berkata dua belas musuh di depan tin telah ditoto. Ia juga tidak membekal panah atau senjata lainnya, sebaliknya kita tadi telah disambut dua anak panah. Setelah itu muncullah Nona Tio. Tadi aku melupakan urusan ini, yang mencurigai baru saja aku ingat pula. Siapa sangka dia ini sudah mati, berkata begitu, si anak muda mengawasi batu, untuk memperhatikan letak tempat. Dia pasti terbinasa di ujung pedang Nona Tio, ia menambahkan. Ban Li yang mengawasi kedua belas orang berseragam itu. Dia berpikir. Ada bagian yang tak tepat, bengcu, kata si jago tua, yang menggeleng kepala. Kau lihat apakah itu, lociampuai mayat ini membekal panah, orang yang memanah kita pastilah dia. Habis-habis siapakah yang menotok kedua belas orang itu si Yau Pek tercengang. Memang totokan itu tak dapat dilakukan Giyok Yau. Kalau Nona Tio yang menotok mustahil musuh yang bersembunyi ini tidak dapat tahu pula tak mungkin Nona Tio demikian sebat, habis membunuh si penyerang gelap ini lalu menotok dua belas orang itu. Kalau dia yang melakukan itu, pasti kita melihatnya, si Yau Pek menghampiri dua belas orang itu, untuk mengawasinya dengan teliti, sebenarnya mereka membekal senjata hanya senjata mereka itu belum dihunus. Itulah pertanda bahwa sebelumnya ditotok mereka tidak melakukan pertempuran memang tak mungkin Nona Tio yang menotok mereka ini tak peduli dia berkepandaian lihai luar biasa. Lagi satu hal, kalau si pemanah tiba lebih dahulu, tak mungkin dia tak melihat orang yang menotok itu. Mestinya dia tiba belakangan, kalau dia sembunyi lebih dulu, juga tak mungkin dia membiarkan Orana menotok dua belas orang ini. Ya, aneh kata si Yau Pek. Maka itu, Beng Cu, aku duga mesti ada seorang kangau lainnya yang bersembunyi di dekat tempat ini, si Yau Pek lalu mengawasi sekitarnya. Mari kita cari dia. Ia mengajak. Jikalau dia tidak mau memperlihatkan diri, kita cari pun sia-sia, berkata si jago tua. Menyusul berhentinya suara si jago tua, terdengarlah tertawa nyaring dan panjang, yang diikuti kata-kata ini, benar dua kamu pandai berpikir dan menyusul kata-kata itu, terlihatlah seorang melompat turun dari sebuah pohon Pek, yang besar sejarah lima tombak dari mereka. Ban Liang dan si Yau Pek terperanjat, mereka lalu mengawasi orang itu adalah seorang tua berusia kira-kira enam puluh tahun, alisnya putih, pakaiannya hitam mulus, kepalanya dibungkus dengan karpus putih, punggungnya menggendol ikan, tangannya mencekal joran. Ah, aku seperti mengenalnya, pikir si Yau Pek. Hiye Sian Kelang Peng Seru si jago tua, agaknya diahiran. Tidak salah itulah aku si tua berkata orang yang baru muncul itu sambil tertawa lebar. Ban Liang segera memberi hormat. Kelantai Hiap semenjak kita berpisah, kau sehat-sehat saja, bukan aku gembira sekali melihatmu. Orang tua itu tertawa jikalau aku si tua tidak salah ingat, kaulah senges upoan Ban Liang itulah aku syukur. Kelantai Hiap masih mengingatnya, kita telah bertemu pada dua puluh tahun yang lampau memperingatkan Hiye Sian si dewa ikan. Benar Tai Hiap bagaimana kau memperoleh kesempatan datang ke tempat ini Ban Liang menanya setelah menoleh kepada si Yau Pek. Ah, kalau aku menutur, tak cukup dengan sepatah kata saja, berkata si dewa ikan, menghela nafas. Seumurku kalau aku berhubungan dengan orang, belum pernah aku kena dirugikan. Untukku, seekor ikan berarti satu urusan, aku tidak mau rawal. Tapi kali ini, aku kena dipedayakan bocah perempuan itu Ban Liang merasa geli, Tapi pada parasnya ia tidak mengutarakan itu, sebaliknya ia memperlihatkan sikap sungguh dua. Bocah siapa telah permainkan kau, Tai Hiap tanyanya. Itu, Tio Giok Yau sahutnya. Entah dari mana dapatnya, bocah itu mempunyai seekor ikan luar biasa. Dia datang kepadaku, terus dia minta aku untuk membantunya. Satu urusan itulah memang kegemaranmu, Tai Hiap kau paling suka membantu orang. Tidak ada rekan rimba persilatan yang tidak tahu tabiatmu itu. Maka Tio Giok Yau tidak terkecuali aku situatannya dia. Sebenarnya dia mempunyai urusan apa? Cian Peng melanjutkan keterangannya. Dia bilang, dia ingin aku menemaninya menjelajah. Kalau dia ketemu orang yang menghajarnya, Dia minta aku membantunya untuk memukul mundur penyerang itu. Ketika itu, pikiranku kena dibikin gelap olehnya. Aku terima baik permintaannya itu. Ah, siapa tahu, karena kekeliruanku itu, Aku gagal seluruhnya sampai sekarang ini. Sudah beberapa bulan lamanya aku selalu mengikuti dia persiar. Dia doyan mengembara, dia pergi ke timur dan ke barat. Dia membuatku situa letih. Dia mencelaka aku. Aku mesti senantiasa mengawaninya. Mendengar begitu, Banli yang berpikir, Kau si dewa ikan, kau lah seorang yang cerdik dan teliti sekali. Tak mungkin urusan sederhana ini dapat mempermainkanmu. Klan Peng melanjutkan ceritanya, Buddha itu sungguh hamat menjemukan. Seharusnya dia menyerahkan ikan satu pasang kepadaku, Tapi kenyataannya dia memberikan satu ekor. Yang satunya, dia pisahkan. Ketika aku hampir habis sabar, Baru dia kata bahwa dia masih menyimpan seekor pula. Dan ga memberitahukan, Sampai aku telah cukup menemani dia persiar, Baru dia mau menyerahkan ikan itu Banli yang tertawa di dalam hatinya. Ia pikir pula, Benarlah, manusia tak boleh lobatamaksi dewa ikan ini liahai ilmu silatnya. Dia dapat lompat menyingkir dari pengaruh harta dunia, Hingga kaum jalan putih dan jalan hitam menghormati dan jari terhadapnya, Tetapi dia ada satu cacatnya, Kedoyanannya kepada ikan membuatnya menanam permusuhan, Sekarang dia lagi dipermainkan si Nona, Tentunya dia telah diberikan satu batas waktu oleh Nona ti itu, Telah aku tanyakan dia, Kapan batas waktu itu? Cian Peng meneruskan. Kau tahu, Apakah kata dia? Dia berkata, Waktunya bakal datang tetapi waktu itu tidak ditentukan loociampuwe, Si Yaupek turut bicara, Seandainya loociampuwe tinggal pergi saja, Nona tiogiyoknya tentulah tidak bisa berbuat apa-apa, Telah lama aku si tua memikir buat tak mempedulikan dia lagi, Cuma, Suara si jago tua terputus oleh satu celaan nyaring-garing bagaikan suara kelenengan, Cuma tentu disebabkan tak rela melesatkan ikan yang satu ekor lagi itu. Benar bukan Cian Peng segera menoleh. Maka ia melihat tiogiyoknya dengan pakaiannya serbah hijau lagi bertindak dengan wajah penuh dengan senyuman, Tandanya hatinya riang Nona itu membuka tindakan lebar. Di belakang Nona itu mengikuti kedua Nona Hoan sungguh hebat soat kun berkata ban liang di dalam hati. Di dalam waktu yang pendek sekali ia berhasil mencinakan Nona yang binal sekali melihat si Nona yang membuatnya panas dingin, Cian Peng tertawa berkaka. Aku hanya bicara main-main berkata dia. Mustahil dengan benar-benar aku hendak meninggalkanmu pergi hektometer si Nona memperdengarkan suaranya yang tawar. Telah kuduga kau tentu tidak berani Cian Peng berkedudukan tinggi dalam dunia rimba persilatan, banyak orang menghormatinya, dia juga lihai ilmu silatnya dan buruk tabiatnya, siapa sangka gioknya dapat berbuat begini tak mengindahkan terhadapnya. Biasanya kalau memperoleh perlakuan demikian dari orang lain, si dewa ikan sudah mengumbar ke mendongkolannya. Tapi sekarang, Ban Li yang heran sekali. Bukan sekali saja Cian Peng tidak menjadi gusar, sebaliknya, dia tertawa pula kau benar katanya. Jikalau aku si tua berani lari, tentulah aku sudah kabur sengsupan si hakim penuntut hidup mati melengat. Benar-benar aneh katanya pula di dalam hati. Ilmu apa yang si nona gunakan maka juga tua bangka yang ditakuti kau merimba persilatan sekarang mati kutunya terhadapnya. Kenapa dia sekarang menjadi penurut gioknyao tertawa cekikikan, katanya jikalau kau membantuku, tak nanti aku membiarkan kau membantu secara cuma-cuma. Percayalah, di belakang hari aku akan balas kebaikanmu ini, tak akan kau mendapat rugi, kembali Cian Peng tertawa terbahak-bahak. Aku si tua percaya kau, nona, katanya. Giyok Yau menyingkap rambut di telinganya. Sekarang ini aku lagi mengalami satu kesulitan, ia berkata, aku minta sukalah kau orang tua membantu aku perkara apakah itu? Nona, kau perintahlah mudah saja si dewa ikan memberikan kata-katanya. Kami minta loo Cian Pue suka membantu kami mengundang beberapa orang yang lihai ilmu silatnya, Cian Peng menggoyang-goyang tangannya. Aku si tua, seumur hidupku, aku tak berhubungan dengan kau merimba persilatan berkata dia. Di antara begitu banyak orang tak ada jua seorang sahabat karibku. Maka itu, tak dapat aku minta bantuan orang tapi aku tahu benar kau toh mempunyai beberapa orang sahabat kekal, kata Tio Giyok Yau. Aku percaya, asalkah suka mengucapkan beberapa kata-kataku, pasti mereka datang kemari membantu kami siapakah mereka itu? Kenapa aku si tua tidak mengingatnya bukankah di sana ada topasan Liong Ho Siang Kiat? Berkata si Nona, menyebutkan Liong Ho Siang Kiat sepasang jago naga dan macan dari gunung Tai Pasan. Bukankah di sana ada tongelotai-tai, sinyonya tua dari sucoan, yang dengan senjata rahasia beracun telah menggemparkan dunia persilatan Cian Peng tercengang? Eh, bagaimanakah kau ketahui semua itu? Dia bertanya, Kenapa kau tahu aku bersahabat dengan Liong Ho Siang Kiat segala urusanmu, tak ada satu yang tak ku ketahui, sahutnya, tertawa. Cian Peng menggaruk-garuk kepalanya. Sudah belasan tahun aku tidak pernah bertemu Liong Ho Siang Kiat, katanya, aku tak tahu juga mereka masih hidup atau sudah mati. Bukankah sia-sia belaka untuk pergi mencari mereka tidak apalah, berkata si nona mendesak. Andai kata kau gagal, aku tetap akan berterima kasih kepadamu tak bisa berdalih lagi, si dewa ikan berkata, jikalau aku berhasil mengundang Liong Ho Siang Kiat, dapatkah aku si tua berpamitan dari kamu? Itulah urusan yang setelah sampai waktunya baru dapat kita bicarakan pula sahut si nona. Dengan roman kecewa, Cian Peng memandang Ban Liang dan Siao Pekapan aku berangkat ia bertanya. Giyok Yau berpikir, terus dia menjawab, aku tidak peduli kapan kau berangkat. Hanya mulai hari ini, di dalam waktu tujuh hari sebelumnya matahari selam, kau sudah harus kembali di sini si dewa ikan berpikir. Jikalau begini, kata dia, aku si tua masih mempunyai waktu dua hari untuk tidur dulu terserah kepada kamu, cuan yang baik tapi mestikah aku kembali sebelum malam pada hari ketujuh si jago tua menegaskan. Mestinya, lebih siang pulang, jangan lebih malam, kata si nona tegas. Baiklah aku si tua pamit berkata begitu, Hie Sian Cian Peng segera memutar tubuhnya untuk berlompat. Hanya sekejap dia sudah terpisah jauh beberapa tombak dan di saat lain, lenyaplah ia dari pandangan mati nona tiok. Kemudian ban li yang memanggil giyoknya tak lagi rinal dan kasar seperti tadi. Dia tersenyum. Kau toh ban loo ciam poe tanyanya. Oh nona, bagaimana kau mengenal aku si tua seng su poan balik bertanya. Tadi nona hoan telah menyebut nama tuan tuan semua serta melukiskan romen wajahnya sahut si nona, sedangkan tentang loo ciam poe sudah lama aku mendengar dari ayah bundaku siapakah lengcun, nona? Ban li yang bertanya. Ia menyebut lengcun, ayah yang terhormat, buat nama ayah si nona. Lengtong ibu yang terhormat. Ayahku ialah tiyo hang hang, ia menjawab. Mendengar jawaban itu, ban li yang tertawa. Oh, pantaslah katanya. Itulah tidak heran, kiranya kaulah putri tiatan kiam kek tiho hong hong si ahli pedang, nyali besi sungguh benar pepatah yang mengatakan, ayah hari mau tak beranak anjing loo ciam poe memuji saja, kata si nona. Nona si jago tua bertanya, ada satu hal yang kurang jelas bagiku, maukah nona menerangkannya? Apakah itu loo ciam poe? Asalkan yang aku sanggup, inilah mengenai hiee si ancian peng. Dialah jago rimba persilatan yang aneh tabiatnya, tapi kenapa nona dapat membentak-bentak dan menyuruh sesukanya gil-gil tersenyum? Rupanya pertanyaan itu sangat mengembirakan hatinya. Sebenarnya hal itu tidak aneh, sahutnya. Ia menjadi jinak sebab, sebagian dia memandang muka ayahku dan sebagian lagi karena ada sesuatu yang dia khawatirkan, apakah itu yang dia khawatirkan? Nona saking herannya, ban liang menjadi ingin tahu jelas semuanya. Itulah sungguh tak ada harganya, menjawab si nona. Ah, lebih baik tidak usah aku menyebutnya, tepat si nona berkata begitu, mereka mendengar derapnya kuda mendatangi dari tempat yang jauh. Jumlah mereka sedikitnya belasan orang berkata soat kun cepat. Baiklah kita masuk ke dalam tin di luar masih ada 12 orang serbah hitam. Giyok Yau memperingatkan mereka itu semua telah tertotok. Cian Peng. Perlukah mereka dibawa ke dalam tin sudah tak keburu, kata Nona Hoan. Giyok Yau berubah menjadi jinak sekali, segera dia lari masuk. Siaw Pek bersama ban liang menyusul. Soat kun segera memesan, terkecuali amat terpaksa, jangan ada yang keluar tin. Siaw Pek berpaling keluar tin, ia melihat belasan penunggang kuda mendatangi dengan cepat. Yang mengherankan ialah seragamnya mereka itu, yang terpecah tiga bagian, serbah hitam, serbah putih, serbah merah. Yang merah bagaikan api, putih bagaikan salju dan yang hitam mirip cat Siaw Pek pula menghitung dengan cepat, dua belas orang jumlahnya mereka itu empat hitam, bersenjatakan golok, empat putih berpedang semuanya, dan empat merah, masing-masing membekal poan keampit. Tapi mereka itu bukannya datang sendiri. Mereka mengiringi seorang pelajar serbah hijau yang potongan badannya halus lemah. Terpisah empat, lima tombak dari mukatin rombongan istimewa itu lalu berhenti Soat kun lalu memesan Soat Giy. Adikku, perhatikan segala sesuatu di luar tin, dan cepat beritahukan aku adik itu memberi tanda mengerti. Siaw Pek berada terdekat dengan garis tin. Ia melihat tegas si pelajar, yang berkulit muka pucat. Pelajar itu mengeluarkan sejilid buku dan sebatang pit, dia mencorat-corat di atas buku itu, terus disimpan di sakunya. Melihat lagak orang itu, diam-diam Siaw Pek besarkan tubuh mendekat Soat kun. Nona, ada seorang pelajari yang berpakaian hijau, bisiknya. Ya, aku sudah tahu, sahut si Nona. Rupanya dia datang untuk melihat-lihat saja, tak ada niatnya menyerbu, jikalau dia tidak menyerbu, antap aja, kita berpura-pura tidak tahu. Biar mereka bingung sendiri Siaw Pek berdiam, akan tetapi hatinya berpikir, si baju hijau ini mesti seorang penting dari musuh, jikalau dia dapat dibekuk, dari mulutnya tentulah dapat dikorek banyak keterangan, kembali terdengar derap kuda. Kali ini yang datang ialah seorang penunggang kuda yang bajunya kuning, janggutnya panjang, sedangkan tubuhnya tinggi dan besar hingga dia nampak keren si baju kuning menghampiri si baju hijau sampai dekat sekali. Apakah Sian Seng melihat sesuatu tanyanya? Panggilan itu Sian Seng Tuan yang terhormat menantakan orang ini menghargai si pelajar. Belum, sahut orang yang ditanya, yang menggeleng kepalanya. Tin ini aneh sekali. Dia bukan Pat Kua atau Kyo Klong Tin, bukan juga Goheng Tin, sikap si kuning terhadap si putih sangat memandang tinggi. Dia tersenyum dan berkata sabar jangan risau, Sian Seng adalah lebih penting Sian Seng menjaga kesehatan dirimu. Perlahan-lahan saja, kita toh akan ketahui juga rahasianya si baju hijau menggelengkan kepala pula. Pada masa ini sungguh aku tidak dapat menerkas siapa orangnya yang berhasil membangun Tin yang sekalipun aku tidak dapat mengenalnya, katanya pula. Siapa mendengar kata-kata orang itu? Rupanya Liokah Tin lebih liahai daripada Kyo Klong Tin, pikirnya. Lalu terdengar si baju kuning berkata pula, kalau begitu baik kita mendatangkan kayu kering dan umpan api lainnya untuk membakarnya dari empat penjuru. Mustahil Tin ini berikut penguninya tak akan mampu semua si mahasiswa berbaju hijau menggoyang-goyangkan kepalanya. Daya itu terlalu kasar dan juga belum tentu berhasil, katanya. Si baju kuning agak tidak puas. Kenapakah tanyanya? Orang telah mampu membangun tinnya ini, mustahil dia tidak memikir juga tentang serangan dengan api si baju hijau balik bertanya. Si baju kuning berdiam, lebih-lebih sebab dia tak dapat memikir lainnya. Si baju hijau tiba-tiba menarik tali kudanya, membuat binatang tunggangan itu memblok ke selatan, berjalan ke arah itu. Selekasnya ia bergerak barisannya yang berseragam tiga warna itu segera mengikutinya, di kiri dan kanan dan belakang untuk melindungi. Penjagaan itu ketat sekali. Nampaknya kedudukan si baju hijau ini tinggi sekali, si Yopak menerka-nerka. Dengan sepergian tiga belas orang itu, tinggallah si baju kuning seorang diri. Masih dia terdiam saja. Hektometer kemudian terdengar juga suaranya, hambar. Kau cuma mengandalkan sin kun yang sangat sayang kepadamu mana kau jadi begini besar kepala. Sungguh aku tak percaya bahwa tin bambu semacam ini dapat mengekang orang si Yopak mendengar kata-kata orang itu. Kalau begitu pemimpin mereka dipanggil sin kun, pikirnya. Ia belum berani memastikan, sin kun itu berarti dewa atau raja. Sin berarti malaikat atau dewa, dan kun berarti tuan atau raja. Habis mengoceh seorang diri itu, si baju kuning bertindak ke arah tin si Yopak menyembunyikan diri di atas semak-semak kerumput. Untuk mengintai, sampai di detik itu, ia masih tidak dapat mempercayai keterangan soat kun tentang kegeiban Liu Kahtin. Dengan majunya si baju kuning ini, ia jadi akan dapat kesempatan mengujinya. Begitulah ia tidak muncul untuk menghadang. Si baju kuning berjalan terus, segera ia sudah memasuki tin, setelah berjalan empat atau lima kaki, tiba-tiba dia belok ke kiri. Si Yopak heran dia toh berjalan lempeng, kenapa dia menyimpang pikirnya. Beberapa tindak si baju kuning berjalan, tiba-tiba ia membelok pula. Bagus si Yopak berpikir pula kalau orang berjalan secara begini, seumur hidupnya tak dapat dia keluar dari tin ini, si baju kuning nampak tenang-tenang saja walaupun dia mesti berjalan menyimpang sana dan menyimpang sini, tetap ia berjalan dengan sabar, akan tetapi lewat berapa lama, nampaklah perubahannya. Dia membuka tindakan cepat, makin lama makin cepat. Tidaklah heran kalau di lain detik dia sudah mengeluarkan peluh si Yopak, di dalam pengintayannya mulai heran untuk kesekian kalinya, dia berpikir tin bambu ini luas tak lebih dari dua bau, kalau orang tak dikacau pikirannya, kalau dia berjalan lempang langsung, sebentar juga dia dapat keluar kenapa orang ini begini kebal. Adakah di atolol sementara itu terdengarlah suara merdu yang dikenal suara Nona Hoan Soatkun adikku memberitahu aku bahwa orang berbaju kuning itu berkepandayan tinggi, bahwa dia bukan sembelarangan orang, dari paling baik dia tangkap hidup-hidupan entah kepada siapa kata-kata si Nona ditujukan tanya si Yopak di dalam hati, terus dia melihat di kelilingnya segera tampak Tio Gyokyau berjalan menghampiri si baju kuning. Ketika itu, si baju kuning sudah habis sabarnya. Beberapa kali dia menyampok-nyampok dengan kedua tangannya. Hebat sampokannya itu, hingga terdengar suara anginnya bagaikan menderu-deru. Batang-batang bambu dari tin itu, yang terkena angin sampokan seperti juga rabah bangun. Tak terus menerus si baju kuning membawakan lagu seperti orang kalap itu. Dia segera berhenti menggunakan kedua belah tangannya. Sekarang dia berdiri tenang matanya melihat ke depan mengawasi dengan tertegun. Sampokan hebat itu membuat dua batang bambu roboh dan robohnya itu membuat tin sedikit berubah. Karena ini si baju kuning bagaikan sebuah perahu sesat yang tiba-tiba melihat menara laut Tio Gyokyau melekas juga tiba di belakang orang itu. Dia mengulur sebelah tangannya, untuk menotok dengan sebuah jarinya. Hanya sedetik saja, tubuh si baju kuning menjadi limbong dua tindak terus dia roboh terguling saat Gie lari menghampiri orang yang jatuh itu. Dia bukannya hendak membangunkan atau menolong, dia hanya mengangkat dua batang bambu yang roboh itu, buat ditancapkan lagi.